sahabat lama sebelum kau meminta kado semoga kau dengar puisi ini semudah menyanyikan do remi fasolasido lihat dunia berputar lebih lamban dari televisi hari ini acara-acara lucu dan kacau tumpang tindih lebih penting dari armata janda duda jatim piatu yang mendidih di atas tungku sistem ketenaran dan konspirasi lihat kehidupan sudah terendam dalam layar orang mencari nama di Instagram berbayar selebgram punya pengikut lebih banyak dari Tuhan instastory di tata lebih rapi dari perasaan anak-anak remaja mengimani game sembahyang mereka adalah top-up kolektor mereka adalah paket data perjamuan mereka adalah mabar syukur mereka adalah Buya gereja mereka adalah Wifi lihat Tuhan duduk di taman Eden seorang diri sebab Adam sedang mabar bersama Hawa dengan baju bertuliskan God of Angel lihat betapa bergoyang adalah puji-pujian bagi ketelanjangan badan dan jiwa anak-anak muda melepas baju melepas celana memamerkan harga diri mereka dalam aplikasi didikan orang tua adalah disco pantat dan dada didikan orang muda adalah viral dan tenar kemaluan dijadikan tontonan kemauan dikorbankan cita-cita dikuburkan kewarasan tertutup lirik lagu yang gila impian orang-orang adalah FVP meski agama mereka sebatas KTP lihat Hai Tuhan menulis tagar kesepian di samping pohon pengetahuan baik dan buruk ketika kita membangun pagar kesiasiaan yang muluk-muluk dan lihat pendidikan online dimana-mana belajar depan layar paket data mesti dibayar anak-anak kota berkawan realita anak-anak desa berteman pelita sekolah tanpa sepatu berjalan di atas batu makan ketelah pohon belajar di bawah pohon seragam tetap beragam baju sepak bola atau kampanye parpol bapak mencuri demi telepon genggam sebelum sukses anaknya digenggam Ibu menjual tubuhnya demi pulsa sebelum wisuda anaknya besok lusa orang-orang kian virtual semua orang adalah mutual sedang Tuhan terus-menerus dijual kado apa yang kau minta hari ini dari orang tuamu iPhone berapa nak sepeda motor apa nak mobil apa nak kamera apa nak jalan-jalan kemana nak pakaian apa nak kado apa yang kau minta hari ini dari kekasihmu ciuman apa penginapan atau hotel apa sayang uang berapa banyak sayang jam tangan merek apa sayang kado apa yang kau minta hari ini dari Tuhanmu semoga followers naik semoga orang tua baik semoga jabatan naik semoga gaji naik semoga status sosial naik semoga hujan turun semoga harga beras turun semoga berat badan turun semoga bonus turun semoga warisan turun lihat Tuhan sedang menangis air matanya turun melalui air matamu apalagi yang kau minta bukankah di pagi hari kau masih bernafas dengan cinta kau minta seseorang berkorban untuk membuktikan kasih sayang bukankah ia telah mengorbankan dirinya di kayu salib kau minta seseorang menebus dosa-dosamu bukankah ia rela mati demi menebus seluruh perbuatanmu kau ingin kemenangan dalam hidupmu bukankah Yesus telah bangkit dan menang untukmu kau ingin gelar di dunia bukankah Yesus telah menjadikanmu juara sejati di dalam keluargamu teman-temanmu di dalam dirimu bukankah itu hadiah terbaik yang pernah kau terima di dalam hidupmu saat kau terluka masmur menghiburmu saat kau tersesat amsal menuntunmu saat kau kesepian doa menjadi temanmu saat kau terluka Tuhan menjahit lukamu saat kau meneteskan air mata Tuhan memberimu cawan saat kau tersesat Tuhan memberimu jalan pulang bukan kata ada hal lain yang paling indah bagi kita selain hidup yang kekal maka cinta kasih adalah bekal isilah bekalmu ikutlah ke ladang Bapamu taburlah setia dan panenlah cinta kita sebanyak-banyaknya selamat memaknai hari kasih sayang sayang ambil hadiamu di Yohanes 3 ayat 16